Sahabat-sahabat Amishow, semua agama pastinya selalu mengajarkan hal yang baik. Apapun agamanya, selalu ada pesan moral dan kebaikan yang harus mereka utarakan karena kebaikan itu berada dalam naungan kebenaran dan kebenaran itu berasal dari Tuhan yang perlu kita sadari walaupun itu baik tetapi belum tentu benar di mata Allah atau di mata Tuhan. Contohnya, seperti kedua agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Senang sekali rasanya admin masih bisa menjumpai kalian melalui channel ini tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep yang diajarkan oleh agama-agama yang sejatinya. Mereka juga semuanya mengajarkan tentang kebaikan atau kebajikan. Namun sayangnya, baik itu belum tentu benar dihadapan Allah. Nah, bagaimana konsep-konsep mereka? Mari kita simak. Aku harap kamu gak skip video ini dan mau dengar firman Tuhan. Ini ada firman itu bagus banget buat kamu dalam Masmur 18 ayat 35 berkata, Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Bukanlah hal yang mudah untuk kita tetap menjadi baik. Hidup benar ketika ada banyak orang berusaha terus menyakiti kita, melukai kita, menghancurkan kita, bahkan berusaha ingin kejatuhan kita. Tetapi saya mau bilang bahwa tetaplah hidup benar, tetaplah hidup kudus, tetaplah melakukan apa yang baik. Karena sekalipun banyak orang tidak senang, sekalipun banyak orang ingin menjatuhkanmu, ingat. Tuhan bilang dalam firmannya, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Kalau kamu hidup benar, kamu akan melihat penuaian ke depan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagimu. Tetaplah hidup benar dihadapan Tuhan. Jadi itulah bimbingan moral dari agama tetangga kita. Tetaplah berbuat baik. Dan bimbingan moral yang dia ucapkan itu berasal dari kitab suci yang kita yakini tentang kebenarannya walau tidak 100% benar untuk kita imani. Namun yang paling penting dia menyampaikan arti kebajikan. Tapi yang kami bingung dari agama Buddha, ada sebuah video yang diberi caption aneh menurut kami. Bapak-Ibu harus ingat pesan saya siang hari ini. Sangat penting. Kalau Bapak-Ibu bisa ingat ini, hidup Bapak-Ibu akan ringan. Sang Buddha mengatakan, orang yang banyak kebajikan itu seperti halnya minyak. Orang yang banyak berbuat jahat seperti halnya batu. Nah, kalau Bapak-Ibu bawa minyak dan batu ini lempar ke sungai, apa yang akan terjadi? Minyak akan terapung, batu akan tenggelam. Bapak-Ibu saudara, minyak kita tuang ke danau, kita tuang ke sungai, dia pasti terapung. Bapak-Ibu suruh untuk tenggelam. Satu kampung nyuruh untuk tenggelam, minyak itu tidak akan tenggelam. Satu kampung, satu kota menyumpahi minyak itu. Kamu minyak buruk, kamu minyak jahat, kamu tenggelam saja. Kamu jatuh ke neraka, minyak tetap akan terapung. Begitu ya, tidak ada sumpah serapah apapun yang bisa menenggelamkan minyak. Bagaimana dengan batu? Batu itu pasti tenggelam. Mau dipuji seperti apapun, batu tidak akan pernah terapung. Sambudha mengatakan, seperti halnya lah itu. Mereka yang penuh kebaikan, penuh kebajikan, pasti setelah meninggal terapung, naik ke alam surga. Mereka yang senang berbuat jahat secara alamiahnya jatuh ke alam rendah. Tidak ada doa atau sumpah apapun yang bisa mengubah hal itu. Ingat ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Berarti nanti saya sudah meninggal, tidak ada yang doakan. Tidak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu banyak kebajikan, bukan doa yang membawa ke alam surga. Begitu ya, tapi kebajikan yang sudah dilakukan. Apakah adil? Ada orang senang berbuat jahat. Selama hidupnya, mukul banyak orang, patahkan tulang banyak orang, bahkan membunuh banyak orang, menculik orang, segala macam. Tapi dia sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Sangking kaya raya, diagum-agumkan banyak orang. Orang tahu kalau dia punya kejahatan, orang tahu. Tapi sangking kayanya, orang pura-pura tidak tahu. Begitu ya, sebegitu meninggal, ini papan bunga, ini 10 km, tidak habis. Doa dari segala macam penjuru. Pertanyaan saya, kejahatan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun itu, kemudian karena doa dari orang banyak lahir di alam surga. Boleh? Tidak masuk akal. Betul ya? Orang yang tulangnya patah, yang anaknya diculik, yang anaknya dibunuh, bapaknya dibunuh. Bagaimana? Apakah adil? Karena dia begitu agung, dicintai banyak orang, setelah meninggal, semua orang berdoa. Kemudian karena doa itu, dia naik ke alam surga. Secara hukum kamawipaka, tidak akan pernah bisa. Begitu ya. Orang yang banyak berbuat jahat, dipuji sebanyak apapun, didoakan sebanyak apapun, seperti hanya batu. Secara alamianya, jatuh ke tempat yang lebih rendah. Pesan ini untuk apa saya sampaikan? Kalau bapak ibu ingat pesan saya, seumur hidup, kalau bapak ibu orang baik, tidak perlu takut disumpahi orang. Begitu ya? Kita baik kok. Kita enggak bohong. Niat kita baik. Kamu ya. Jahat kamu. Tak sumpahin bangkrut. Apa kita jawab? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gitu ya. Nggak akan bangkrut. Tenang aja. Nggak akan jatuh. Kamu tak sumpahin. Nggak ada kerjaan. Nggak usah dipikirkan. Sumpah itu tidak akan berlaku. Bapak ibu saudara, berbuat baiklah agar kita seperti halnya minyak. Secara alamianya, naik ke tempat yang baik. Sahabat-sahabat loksial, jadi itulah pesan moral kebajikan di dalam agama mereka yang disampaikan kepada kalangan pengamut Buddha saja. Dengan caption, kebajikan yang membuat kita terlahir di sorga bukan doa. Namun, karena video singkat ini sudah tersebar di dunia maya, mungkin saja bisa mempengaruhi saudara-saudara kita sehingga mereka tidak perlu lagi menjalankan perintah Allah cukup hanya dengan melakukan kebajikan saja. Maka akan terjamin lahir di dalam surga. Apalagi kita perlu doa atau didoakan. Jika menurut Al-Quran, arti kebajikan yang sebenarnya itu apa? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Apa yang kami tandai dengan pintar hitam itu adalah bermacam-macam kebaikan yang dilakukan oleh umat sebelah atau agama-agama lain selain Islam. Seperti yang barusan sahabat loksial dengarkan. Tapi, yang sebenarnya kebajikan itu bukanlah menghadapkan mukamu atau wajahmu ke timur dan ke barat. Tetapi, kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. yang melaksanakan sholat dan menunaikan sholat. Orang-orang yang melempati janji apabila berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa keperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Artinya, yang pertama, jika penyembahan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini sudah salah, maka kumpulah semua kebaikannya. Jadi, itulah inti dari ajaran Islam. Jadi, kebajikan yang mereka lakukan tentunya mereka akan mendapat balasannya di dunia sebagai bentuk keadilan Allah dan mungkin berupa ketenangan ataupun kekayaan tetapi di akhirat mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah sangat sekali. Sebagaimana mereka di dunia yang juga tidak mengenal Allah sebagai pencipta dan Tuhan mereka. Nah, semoga yang menyimak sudah tahu inti dari kebajikan itu apa menurut Islam dan agama-agama lain. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahad as'amad lam lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu'an ahad yang 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 laman